Fokus lainnya tertuju pada sejumlah mantan pimpinan KPK yang menyerukan sikap moral kepada Presiden Jokowi Dodo, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial. Mantan pimpinan KPK ini menyoroti pemerintahan Jokowi yang kini kehilangan pedoman etika. Ada beberapa hal yang disorot, termasuk pencegahan korupsi, penyaluran bansos, hingga netralitas saat pemilu. Mereka meminta para penyelenggara negara bersikap netral saat pemilu. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah kepada para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan TNI diharapkan selalu bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden, calon wakil presiden. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mewajarkan bantuan sosial yang dikucurkan Presiden Jokowi di masa pemilu berasal dari pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga. Menurut Erwin, Presiden sedang mengalihkan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga yang masih rendah menjadi proteksi sosial yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa masyarakat kita sedang mengalami kesulitan, daya beli masyarakat sedang rendah, kenaikan harga sedang tinggi, kemudian lapangan pekerjaan juga sedang berkurang, sehingga masyarakat membutuhkan yang namanya kebijakan sosial atau proteksi sosial yang cukup besar. Saya kira Pak Jokowi bisa menggunakan jadangan anggaran dari kementerian dan lembaga yang belum terpakai untuk kepentingan yang mendesak sekarang ini.